Sukses berkarir di dunia entertain, membuat presenter dan juga pemain sinetron Rizky Bilar, banting setir menjadi pengusaha. Rizky Bilar jatuhkan hari ini membuka usaha kulinernya yang bernama Raja Sei di Jalan Raya Kembang Selatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 19 Desember 2020. Pantauan wartakota, Rizky Bilar tampak hadir dalam pembukaan usahanya tersebut. Ia tiba menggunakan mobil BMW warna orangnya bernomper polisi B11 LAR sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Namun karena banyaknya antusias warga yang ingin membeli, puluhan hingga ratusan orang pun mengantre agar bisa membeli usaha Rizky Bilar tersebut. Kemudian sekitar pukul 13 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat, tampaklah puluhan petugas Satpol PP yang mendatangi usaha kuliner Rizky yang diketahui dijalani bersama dengan teman-temannya itu. Tidak hanya Satpol PP saja, tapi camat Mampang Prapatan Jaharudin juga ikut turun ke tempat usaha kekasih pedanggut Lesti Kejora ini. Karena saking ramainya, camat Mampang Prapatan dan juga petugas Satpol PP menempelkan stiker ketegasan untuk usaha Bilar yang harus taat pada protokol kesehatan. Usai menempeli stiker, Jaharudin pun buka suara. Tujuannya menyambangi usaha Bilar lantaran ia ingin mengecek protokol kesehatan saat pembukaan usaha Bilar tersebut. Jaharudin pun menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Namun ia meminta kepada Bilar dan manajemennya untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Jaharudin juga menyebutkan kalau hasil pengecekan di lapangan, warga sangat antusias mendatangi usaha Bilar lantaran ingin bertemu dengan idolanya. Jaharudin juga menegaskan kalau pihaknya akan terus memantau usaha Bilar tersebut. Terlebih, soal protokol kesehatan yang harus ditaati. Lebih lanjut, setelah ini Jaharudin akan mengecek lagi usaha Bilar dan juga teman-temannya itu. Ia akan memberikan tindakan jika memang tidak ada izinnya.